Unit Pelayanan Pendidikan Kecamatan Mestong, Kabupaten Muarajambi, Rabu pagi menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1437 Hijriah. Acara yang digelar di SMA 3 Tempino ini selain merefleksikan sifat Nabi dan menjalin silaturahmi, kegiatan ini juga untuk menyongsong pendidikan yang jauh lebih baik. Acara Maulid Nabi tersebut berjalan begitu hikmat dan meriah, bahkan tampak begitu spesial, khususnya bagi para guru dan masyarakat Mestong karena dihadiri langsung salah satu putra terbaik Kabupaten Muarajambi, Agustian Mahir, yang juga sebagai bakal calon Bupati Muarajambi. Ketua DPRD Muarajambi Salma Mahir dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muarajambi, Ulil Amri. Dilesanakan pada hari ini atas kerjasama sama majelis guru. Sebuah kecepatan Mestong. Gunanya adalah pertama meningkatkan rasa silaturahim. Kemudian juga materi-materi yang disampaikan oleh usaha itu menjadi perlombaan untuk unang. Dalam sambutannya sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Agustian Mahir mengingatkan agar para undangan yang hadir untuk mentauladani sifat-sifat Nabi. Salah satunya bertanggung jawab akan tugas yang diembatnya. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, Agustian Mahir pun mencontohkan dengan memenuhi kewajiban sebagai PNS, melakukan pendaftaran ulang PNS atau PUPNS. Dirinya pun mengingatkan kepada seluruh guru untuk segera mendaftar sebelum 30 Januari 2016. Bahkan bahwa ada 120 yang belum mendaftar. Kebetulan pegawai kita seluruh Mora Jambi ini hampir 6.400an sekian. Nah, jadi yang belum itu 120. Seolah kemarin saya kantor itu tinggal sebagian kecil lah. Semuanya sudah dilaksanakan. Arman Mandaloni, Jambi TV